Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam inspirasi Para sahabat dan pencinta KM97 Seno Dimanapun Anda berada Salam kembali bertemu dengan saya, Samidi Yapan Jangan lupa subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng Agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM97 Channel Untuk kali ini saya ingin membahas tentang tugas dan tanggung jawab Seorang dispenser gudang yang berada di sebuah perusahaan atau pabrik industri Gudang merupakan salah satu departemen atau divisi yang berada di dalam sebuah perusahaan atau pabrik industri Sedangkan di dalam gudang itu sendiri berbagai macam pekerjaan Salah satunya yaitu profesi sebagai dispenser gudang Dispenser gudang ini merupakan bagian yang melakukan pengiriman barang yang berada di dalam gudang Ada pun tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pekerja yang mempunyai profesi sebagai dispenser gudang Yang pertama yaitu mengirimkan barang dari gudang ke klien atau ke konsumen Kemudian yang kedua yaitu membuat surat jalan barang Kemudian tugas yang ketiga yaitu memeriksa kondisi transportasi yang akan mengirim barang tersebut kepada konsumen Kemudian yang keempat yaitu memastikan barang yang akan dikirim Ini sesuai dengan nama barang yang ada di surat jalan Kemudian tugas dispenser yang kelima yaitu menjaga keamanan selama pengiriman barang kepada konsumen Kemudian yang keenam yaitu mengikuti prosedur yang dibuat oleh perusahaan terkait pengiriman barang Kemudian tugas yang ketujuh yaitu sebagai dispenser Ini tentunya harus mematuhi lalu lintas yang ada di jalan Untuk dispenser yang bekerja di gudang di sebuah pabrik atau perusahaan industri ini Ini biasanya jika para sahabat minat ya ini bisa melampirkan saat melamar ijazah SMA, SMK ataupun ijazah sederancat Untuk gaji sebagai seorang dispenser gudang ini bervariasi ya Karena memang setiap daerah, setiap kota ini mempunyai besaran gaji yang berbeda-beda Bump MR yang berbeda-beda Jadi sebagai dispenser ini tentunya setiap daerah mempunyai besaran gaji yang berbeda juga Namun sebagai dispenser gudang ini biasanya mendapatkan tunjangan gaji para sahabat Misalkan ada tunjangan trakortasi, tunjangan kehadiran, tunjangan perumahan, tunjangan skill, tunjangan makan, dan lain sebagainya Untuk tunjangan ini tergantung dari kebijakan perusahaan atau pabrik industri masing-masing Baik para sahabat, demikian tadi sedikit informasi tentang tugas dan tanggung jawab Sebagai seorang dispenser gudang yang bekerja di perusahaan atau pabrik industri Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih